Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Wahono Saputro memenuhi undangan tim LHKPN KPK pada selasa 14 Maret 2023. Wahono tercatat memiliki harta sebesar 14,3 miliar rupiah. Harta itu dilaporkan pada 7 Februari 2022 sebagai Kepala Kantor DJP Kementerian Keuangan. Wahono memiliki 10 bidang panah dan bangunan yang tersebar di Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Surakarta, hingga Kulonprogo. Nilainya mencapai 12 miliar rupiah. Wahono juga memiliki sejumlah kendaraan, seperti Honda CR-V tahun 2014 senilai 177 juta rupiah. Honda HR-V tahun 2016 senilai 160 juta rupiah. Dan Toyota Camry tahun 2020 senilai 600 juta rupiah. Totalnya sekitar 930 juta rupiah. Sementara harta bergerak lainnya yang dia laporkan senilai 252 juta rupiah. Surat berharga sebesar 288 juta rupiah. Kas dan setara kas lainnya senilai 1,6 miliar rupiah. Wahono juga tercatat memiliki hutang senilai 1,5 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan, mengatakan, pembanggaan Wahono juga berkaitan dengan kepemilikan saham, bersama dengan istri mantan pejabat pajak, Rafael Alun Isambodo. Menurut Pahala, hasil analisa dari data LHKPN, Rafael Alun dan istrinya tercatat menjadi pemegang saham di dua perusahaan properti di Minahasa Utara.